Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Bersama saya Emil Wow Wajah saya di kamera tanpa make up Terlihat pucat Ya bener, kalau misalkan di depan kamera Kita memang membutuhkan make up Kalau enggak ya kelihatan pucat kayak gini Ya Saya enggak pakai make up karena memang saya Mau tidur sebenarnya Tapi keingat Mau bikin konten ini juga Jadi sekalian aja Yuk langsung aja ya Enggak usah banyak-banyak Pendahuluan Jadi ini kemarin Di video saya sebelumnya Saya tuh kan ngebahas tentang sheet mask Terus pas beli sheet mask itu Saya juga Ngeliat produk Yang belum pernah saya pakai sebelumnya Itu lip mask Lip mask itu Berarti masker bibir ya Dan Enggak tahu kenapa Pengen beli aja gitu Tertarik untuk mencobanya Nah Ini dia produknya Ini adalah produk dari Bio Aqua Bio Aqua ini adalah merk dari China Bukan Korea ya teman-teman Tapi China Jadi saya beli dulu Baru nyeri tahu Tentang Bio Aqua Bukan Nyeri tahu dulu Baru beli ya Karena Ternyata setelah saya belikan Tadinya saya pikir Di kemasannya Bakal tertera Keterangan-keterangan Yang saya bakal saya dapat Sebelum pakai Dan ternyata Semuanya Tulisannya China Teman-teman Seperti ini Lihat Gak ada yang saya Pahami sama sekali Bio Aqua Kayak gini ya Ini dalam Masker bibir Terus Akhirnya Saya cari tahu lah ya Di CostDNA.com Tentang Si lip mask ini Ada apa Enggak Dan ternyata Seperti ini hasilnya Jadi ada Ingredientsnya Seperti itu Karena di kemasannya Saya tidak mendapatkan Keterangan itu Terus Juga Saya cari tahu Tentang Produk ini juga Karena ada yang bilang Ini pernah digerebek lah Kalau ini berbahaya lah Kalau ini juga Haram lah Baiklah Akhirnya saya cari tahu ya Jadi Saya Mencari sampai ke akar-akarnya Akhirnya saya dapatkan Website yang namanya Kayak Bio Aqua Official Gak tahu sih Itu Official Resminya Atau bukan Dan disitu Ada Apa Kayak Q&A Apa ya Ya pokoknya Kayak gitu Question and answer Kayak gitu Di bawahnya Tentang Ini buat muslim itu Seperti apa sih Apakah halal Atau gimana Dan Ini dia hasilnya Teman-teman Teman-teman bisa dibaca Disitu ya Tapi saya juga belum Sampai membuat video ini Saya juga belum tahu Apakah ini benar-benar Official Resminya Dari Bio Aqua Atau Bukan Akhirnya ya Tapi karena udah dibeli Yaudah Saya pakai aja Jadi selama ini Saya pakai Oke Bukanya Kayak gini ya Seperti biasa Ya jadi selama ini Saya biasanya Maskeran Skincare bibir itu Cukup pakai lip treatment Main coolnya Bial aja Gitu kan Karena itu Benar-benar lengkap Melembabkan Merawat bibir Terus yang Mencerahkan warna bibir juga Dan Pokoknya udah Cukup Pakai lip treatment Sebelum tidur Atau Saat Abis Abis skincare pagi Udah Cukup pakai lip treatment Main cool Saya pengen tau gitu Kalau pakai lip mask itu Rasanya kayak gimana Hasilnya kayak gimana Ini kayak gini Ini mana Mana maskernya sih Hello Ternyata Si maskernya itu Nempel disini Nempel disitu Gini Tidak setebal yang Saya pikirkan Ternyata ini Tipis Dan Langsung aja Kita pakai ini Terbalik Enggak ini Oh gini Sip Langsung dipakai Aja Ini bibirnya Nggak pakai Apa-apa Polosan aja 从 Si Ajax Aja Mommen Mh 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 baik teman-teman sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan bunyi loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel youtube saya terima kasih oke teman-teman ini sudah 15 menit saya pakai ini lip mask rasanya kayak gimana rasanya tuh kayak apa ya saya kurang nyaman aja selama saya ditutup gitu berasa bibir saya pengap gitu karena mungkin baru pertama kali juga pakai lip mask terus juga saya nonton video-video teman-teman lain di channel youtube lain sih ya kalau ngebahas tentang ini gak pernah ada yang bikin gak pernah ada yang berpendapat kalau ini bikin kerenyet-kerenyet ke bibir tapi kalau yang saya rasain ini sama saya pakai ini jadi bibir tuh kayak ada kerenyet-kerenyet kerenyet-kerenyet gitu kayak apa ya ada yang ada yang sensasi kayak gitu apa karena emang kandungan ini si lip masknya atau gimana saya juga gak ngerti cuma bawaannya pengen cepet-cepet dibuka aja gitu terus ini hasilnya bibir lebih lembab terus lebih lengket segar sih segini aja jadi gimana nih pendapatnya untuk si bio aqua ini buat saya wah esensinya banyak banget teman-teman sama netes-netes kayak gini ini dipakai kemana ya dipakai ke bibir lagi kah pokoknya kayak gini deh ya apakah saya bakal beli lagi bio aqua ini repeat order lagi jawabannya kayaknya enggak deh ya enggak deh soalnya lebih efektif buat saya lebih efektif kayaknya pakai lip treatment main cool aja karena cuma sekali oles gak perlu didiemin lama juga terus gak ada lengket-lengketnya dan hasilnya juga menurut saya lebih enak aja gak ada harus ngerasa krenyet-krenyet ini gak tau sih rasa krenyet-krenyet itu gara-gara saya abis makan yang pedas dulu sebelumnya atau gimana tapi itu yang saya rasain terus juga kenapa saya gak repeat order lagi karena sayang banget nih ya bio aqua ini belum punya nomor BPOM jadi gak tau ini sebenarnya legal apa legal gak sih gitu saya belum tau jadi masih kayak gini aja masih bener-bener viewer tulisan mandarin kayak gini gak gak ada yang saya ngerti atau mungkin sebenarnya ada yang sudah ber BPOM tapi saya dapetnya yang kayak gini itu juga gak tau ya teman-teman kalau teman-teman ada yang tau boleh komentar di video ini dan untuk perbandingannya sebenarnya saya biasanya pakai ini aja buat skincare bibir saya benar-benar ini tuh belum ada tandingannya sampai saat ini untuk merawat bibir untuk saya ya untuk pribadi saya mungkin buat teman-teman kalau misalkan nyaman dengan lip masknya ketanya buat teman-teman yang sudah merasakan itu kalau udah tiap hari pakai selama seminggu itu bakal kelihatan hasilnya tapi buat saya saya gak mau deh dipakai lip mask lagi cukup cukup beli eh cukup satu kali itu aja dan saya bakal balik lagi ke lip treatment mind cool terus yang bikin gak nyamannya lagi dari lip masknya itu karena aromanya untuk disimpen untuk di aplikasikan ke bibir itu cukup kuat ya teman-teman jadi saya kurang nyaman disitunya juga ada ada harum-harum di bibir itu gak enak banget buat saya itu sih pendapat saya ya mungkin teman-teman ada yang berbeda pendapat itu ya balik lagi ke pribadi masing-masing nah biasanya sebenarnya saya cuma pakai lip treatment mind cool ini ini tuh fungsinya banyak banget untuk melembabkan mencerahkan cool mencerahkan warna bibir gitu terus juga untuk biar bibir juga gak hitam gitu dan banyak lagi deh jadi pink alami pink itu memang karena lembabnya itu jadi warna alami bibir itu lebih kelihatan terus buat teman-teman yang kulitnya kering terus ngelupas ngelupas ini apa sekali pakai juga udah langsung si kulit-kulit yang kering-kering itu tuh ngelupas dengan sendirinya gitu kayak gini bentukannya oh sorry kebanyakan jadi tinggal dikeluarin sedikit aja terus di aplikasikan ke bibir untuk tipsnya untuk penyimpanan ini simpan di kulkas ya teman-teman di lemari es karena ini tuh kan ada ada kandungan yang cairnya dan ada yang padatnya jadi biar nggak kalau kepanasan kalau udaranya panas gitu nggak mencair jadi ditaruh di kulkas dan juga ini karena mengandung coconut oil jadi lebih pas lagi kalau disimpannya di tempat yang dingin saya ngebandingin ini bukan semata-mata karena saya jualan karena saya jualan biol kosmetik tapi memang bener banget ini bener-bener review yang real kalau saya lebih nyaman gini aja untuk perawatan bibir pakai lip treatment main cool sebelum tidur dan saat memulai aktivitas di pagi hari gimana sih caranya ini bikin bibir pink padahal ini putih tadi kan ini kebanyakan tadi saya keluar ini ya si lip treatment main cool ini yang mencair disini ketika kita hapus kulit itu jadi lebih pink jadi magic walaupun putih pas ditempelin ke kulit lama-lama jadi pink jadi ini akan membuat warna pinknya keluar dan yang untuk biol kosmetik ini teman-teman gak perlu khawatir BPOM-nya sudah ada nomor BPOM-nya terus juga ini gak kayaknya sih gak ada fragrance-nya gak ada puanginya gak ada aroma-aroma yang harum dan mengganggu di sekitaran bibir nantinya gimana jadi saya cuma mau ngasih tau ke teman-teman bahwa ada produk yang namanya masker bibir seperti yang tadi saya pakai dan itu saya cuma menghilangkan penasaran saya doang kalau kayak gimana sih saya ngepake lip mask itu dan ternyata seperti itu dan saya ngebandingin lagi dengan yang biasanya saya pakai dan keputusannya bagi saya pribadi saya tidak akan membeli lagi si masker bibir itu cukup pakai lip treatment main cool aja untuk keseharian saya bukan mau mengiring apa ya mengiring teman-teman untuk beli lip treatment main cool terus jangan beli lip mask teman-teman buat yang mau penasaran boleh juga nih beli lip mask juga ngerasain gimana kalau misalkan memang nyaman ya silahkan untuk meneruskannya kalau untuk lip treatment main cool mau nyobain juga boleh dan teman-teman bisa compare sendiri dan memberikan versinya teman-teman oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kamu juga boleh see you on my next video bye-bye wassalamualaikum